42 tahun itu ibarat sampai usia 60 itu corowong waskito waskito itu kalau kamu kemerungsung dunia di usia itu, ya itu kamu kalau kamu hatimu bening ya itu kamu makanya saya pernah ditanya, Pak Yai tambah tua kok moto, tambah rapat yang jelas memang Allah menciptakan semakin tua, orang matanya semakin tidak jelas untuk hatimu yang semakin terang kenapa diri ini semakin dilemahkan mata, semakin rabut hati, biar semakin terang, pening kenapa tenaga semakin lemah biar kita semakin bersandar sama Allah orang kok Pak Yai, ini jam setengah loroh Pak Yai, gak bisa tidur tak cek ini bubit dan terus darahku naik eh, sehingga sumur suidak tahun setengah loroh, setengah dua malam gak bisa tidur tahajud itu Allah rindu kamu orang buk periksa loroh terus inggu yu Bapak munjuk periksa terus Bismillahirrahmanirrahim kula amli kulin nafsi darrawala naf'an illa masya Allah katakan Muhammad jadi orang-orang kafir jadi orang-orang kafir minta apa siksa segera didatangkan siksa segera diturunkan katakan Muhammad lah amli kulin nafsi darrawala naf'an illa masya Allah aku iku tidak memiliki apa-apa untuk membuat kalian mendapatkan madarak atau mendapatkan manfaat kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah ini ayat ini luar biasa bagi orang yang tahu bagi orang yang gak tahu ya biasa-biasa saja jadi sebelum ini banyak kejadian jadi para nabi itu dia dibarengi oleh Allah memiliki namanya apa mu'jizat mu'jizat itu sesuatu yang ghorib yang aneh yang di luar nalar batas pikir manusia itu mu'jizat bihebate saking biar luar biasa ini kadang-kadang beberapa rasul ada yang tidak sempat muni masya Allah atau insya insya Allah contoh kalau nabi Sulaiman nabi Sulaiman itu nabi sing masyur punya istri berapa nabi Sulaiman saya wuiwu nganggu cerita konti kalau dalam hadis suhaibu khari itu seratus sing berkaitan dengan ayat itu diriwatkan dalam suhaibu khari istri nabi Sulaiman itu seratus dan dia itu ngobrol sama teman akrabnya dan panglima besarnya namanya Asif bin Barkhoya ya apa Asif bin Barkhoya kita menyebut Asif orang Sunda Asep orang Sunda biasa menyebut apa itu panglima besar nabi Sulaiman ketika nabi Sulaiman mempunyai istri seratus itu dia ngomong sama Asif bin Barkhoya kamu tau gak semalam itu saya bisa ngilir berapa nabi Sulaiman itu mengatakan seratus seratusnya itu aku penuhi hajatku dan nanti setiap satu dari istri kita akan ada anak dari mereka Asif bin Barkhoya mengatakan insyaallah tapi nabi Sulaiman tidak mengucapkan itu tidak mengucapkan apa insyaallah berarti insyaallah itu penting sekali betul akhirnya nabi Sulaiman itu mendapat kabar bahwa di satu daerah yang sudah bernama So'idun itu ada seorang raja diraja yang menyembah berhala sehingga nabi Sulaiman prosesnya yang nyurati disi bersilatu rohim mengingatkan mereka jangan menyembah berhala kalau tidak mau maka peperangan terjadi akhirnya mereka tidak mau menyerah dan terjadilah peperangan sehingga berhala-berhala di kaum So'idun ini dihancurkan raja So'idun terbunuh rakyatnya banyak yang mati dan banyak juga yang ditawan termasuk yang ditawan adalah putri dari So'idun itu ini putri yang tercantik namanya Jarodah saya pernah baca ini jarodah binti So'idun ini wanita tercantik di negara itu dan nanti menjadi istri tercantik nabi Sulaiman dan ini menjadi ujian nabi Sulaiman karena mengucapkan lupa mengucapkan insya kira-kira ngelakoni apa saja yang tidak bisa ditatentukan ucapkan apa insya Allah bila Allah menghendaki akhirnya melihat ada tawanan perang dan ini adalah putri raja sedangkan rajanya sudah terbunuh maka nabi Sulaiman memberanikan diri untuk melamar wahai putri kalau engkau menjadi tawanan perang maka budak bagimu tapi kalau engkau menerima pinanganku maka engkau otomatis menjadi seorang permaisuri seorang istri dari seorang raja nabi Sulaiman akhirnya dia menerima tapi makin hari makin hari putri jarodah ini makin murung makin murung makin murung hati-hati nanti ibu juayu kok murung hati-hati tanya sama nabi Sulaiman kenapa engkau murung wahai istriku dan sejak kehadiran jarodah ini panggapunten otomatis hati nabi Sulaiman ini dibanding dengan istri-istri yang lain ya wis maklum rasa basi-hasil kari sangat memperhatikan istri yang paling cantik ini sangat memperhatikan sehingga ditanya apa yang membuat kumurung wahai istriku aku rindu bapakku aku rindu kerajaanku aku rindu semua masyarakatku yang hari ini bapakku telah terbunuh karena peperangan dan rakyatku telah banyak tertawa makanya untuk membahagiakan ini aku akan membuat sama persis dengan apa yang kamu miliki sebelumnya yaitu seperti persis tanah sok itu akhirnya setan dikumpulkan disuruh membuat patung yang sama persis dengan patungnya bapaknya jarodah ini sehingga dikasih bahan pelan-pelan jarodah ini mengajak anak-anak selir mengajak anak-anak pelayan kamu tahu gak dimana kerajaanku dulu adalah punya tradisi menyembah patung ini yaitu patung bapaknya akhirnya ketika Nabi Sulaiman berpergian semua menyembah patung ini dan itu terjadi sampai 40 tahun berapa? 40 tahun hati-hati-hati akhirnya Asif bin Barkhoyah pernah menangi karena ketika Nabi Sulaiman pergi dia tidak mengawal dan melihat apa yang terjadi ternyata patung bapaknya ini disembah oleh jarodah dan anak-anak pelayan akhirnya Nabi Sulaiman dilapuri sama Asif bin Barkhoyah Nabi Allah Nabi Sulaiman sungguh terjadi kesyirikan sungguh terjadi kekufuran di kerajaan Panjenengan selama 40 tahun Nabi Sulaiman marah kemudian patung ini dihancurkan dan murung lah akhirnya inilah turun ayat ini maksudnya apa? Nabi Sulaiman tadi kan ngomong dia akan punya anak dari setiap istrinya yang digilir setiap malam itu ternyata Allah tidak mengijabah Nabi Sulaiman itu tidak punya anak dia hanya punya anak satu itu pun saat Nabi Sulaiman berada di pembaringan dia dalam keadaan lemah tidak punya kekuatan apa-apa ini karena apa? karena konflik dengan jarodah yang sekian lama dia tidak mengetahui bahwa 40 tahun terjadi kesyirikan di tanah Tauhid yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman akhirnya punya anak dari satu istri satu anaknya Nabi Sulaiman itu matanya hanya satu tangannya hanya satu kemudian kakinya hanya satu sehingga dukun bayi yang nolongi ini wadi ketika lahir diserahkan ke kursinya Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman kaget dan Nabi Sulaiman takut kalau ini bukan anaknya dibawa ke mendung kemudian dikembalikan oleh malaikat lagi ini adalah anakmu dan sudah meninggal dunia gara-gara dia mengucapkan kata insyaallah dia perkasa Nabi 271 sudah mampah karena orang-orang cilik ini masya Allah tegeluk kabe apa ini lambung sangel Nabi Sulaiman aku akan mempunyai anak dari setiap rahim istriku yang aku gilir seratus setiap malam dia tidak mengucapkan insya Allah dia diuji oleh Allah dengan datangnya istri muda yang bernama Jarodha dan membawa kekufuran di kerajaan Nabi Sulaiman nah pelajaran ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad selalu memposisikan dia tidak punya apa-apa tidak punya manfaat kecuali semua itu dikehendaki oleh Allah dan Allah menghendaki Rasulullah punya syafaatul uzma menolong umatnya sehingga itu tidak dihiraukan oleh kanjeng Nabi kalah Nabi Nabi yang kapan datangnya azab itu Rasulullah diajari sama Allah makanya apa-apa sebelum apa-apa ucapkanlah insya Allah likuli umatin ajal likuli umatin ajal setiap umat itu punya batas dia hidup sampai kapan batas hidup sampai kapan itu namanya apa ajal setiap orang setiap yang bernyawa setiap yang bernyawa itu pasti datang kepadanya kematian saya tadi sore jam setengah tiga sampai jam tiga itu karena memang tidak pernah sakit dan sakit tahu-tahu Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Bismillah Masya Allah kalau Mas Taib azan ya mati ya mati ya lo azan aku yang ngaji ya mati ya mati ya lo ngaji mboh mati ini usah apa-apa urusannya Gusti Allah karena banyak orang yang sekian tahun sakit tapi gak mati mati ada orang yang gak sakit tiba-tiba mati ada anak kecil sehat wal afiat mati ada ada sehat wal afiat teman saya itu sehat wal afiat tuku pentol tuku pentol keleleken pentol mati hati-hati tuku pentol keleleken mati pencemaran 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 jalani diwi diwi mati itu gak ada yang cemar kok pencemaran 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 bakul pentol yora kok jemun keleleken pentol ketiban sado mati tetap mati lho sado sater ini gila ya orang sudah didikte oleh hukum adat saman bayangkan kematian itu seakan-akan ngak eneng wong gelati landap terus nyuduh iku mati kan seperti itu itu adat seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring punya kekuatan nakur kue mati padahal sebenarnya enggak Allah sudah ngasih contoh sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau jengkel menakutkan nyamuk berapa orang yang mati digigit nyamuk kalau digigit macan coroni Indonesia banyak mana nyamuk tapi kue kalau menyamuk kan cetus tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan itu orang yang terdikte oleh adat kematian itu enggak peduli itu semua orang kemarin orang kumpul buju mati sehat dan afiat overdosis yura jantung dada itu mati itu setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan kalau dia diciptakan untuk ahli surga maka dia terbiasa melakukan amalan amalan penduduk surga kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka dan dia mati seperti itu kalau kita istiqomah ngajin deres quran ya mati menega way deres quran ya way ngaji kok yang ini nanti ada yang mati kita gak tahu saya itu sama mas jito itu menang kalau enggak salah 4-5 kali orang mati pertama seingat saya itu di sumberjo sumberjo itu di rumah pak yai sunan wilo prapatane medale me kang zen ngidul itu mana margwagung nah itu ada kiai namanya kiai sunan ada ngaji kalau gak salah itu rejep saya yang ngaji pak yai sunan yang mimpin tahlil kemudian pak yai sunan sambutan pas saya sambutan itu ada orang senden orang tua senden ponakane masih muda ponakannya yang ngerti-ngerti itu turu pak yai sunan eh cung pak dimu dari tadi kok tidur gak sampai gugah pun kersani pak yai mangkene pak yai toha munggah pulau gugai ini baktong ngedos setelah panen oh iya 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 sambutan malih tapi kok pak dimu kok pucut bareng pucut di senggol kak sampan pindah kak pindah kak terus yang ini pindah dite ngetan terus kak bareng dite nge-dite di senggol ambruk ditinggalin pak kapal sek ternyata ampun kak bundut nanti ngaji gue juga liman senden hati-hati ini untuk yang senden oh no ayah ngaji senden itu oh no ngaji senden berhenti itulah likul di ummatin ajal yang lucu itu di senori cengkong 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 parengan rono terus teko senori itu pernah saya itu habis dari kalau gak salah habis dari lasem atau gak gak tau seloke lah kemudian maghrib ketemu temen IBF di Jatirogo namanya pak galunggu setelah pak galunggu ini ditelepon sama panitian Jatirogo ustad jangan sampai malam-malam ya nanti jam setengah sembilan ustad sudah ngaji oh seneng aku soalnya subuh saya harus nyemak quran subuh harus ngajar ngaji sampai setengah delapan ini kalau terlalu malam kesel saya jam setengah delapan meluncur dari Jatirogo menuju senori sampai sana setengah sembilan pak sepi terpal digelar karpet digelar apa terop panggung itu besar son ada tapi gak ada yang bunyi wah ini sidot orang pengajian jebuli ada koncokulo singgahan itu tukang syuting itu ngeranggul kulo pak yai sampai di bijani gak dikasih tau dikasih tau apa mas itu tadi ketua panitia itu habis jamaah isa pak yai habis nilpon pak yai beliau jamaah sholat isa terus ikut ngusungi son kontrol son kecil-kecil itu gak ini atas panggung lo tenik lo bar ngusungi pelet lo mengkis-mengkis pak mengkis-mengkis itu apa pokoknya nafasnya sedut-sedut-sedut di pinggir panggung pelet mati pak akhirnya bingung terus gimana ini tukang syuting mulai pulang terus rebana pulang ini dilanjut apa tidak bingung pak ini hati-hati yang ngusungi son mati hati-hati hati-hati musungi son mati akhirnya sudah kita hormat sama mayit ketua panitia insyaallah yang malam ini yang hadir dari jauh tak imami sholat karena sholatnya masih besok dikuburkan besok pak yai sini ngimaminya besok akhirnya setelah itu nah aku lah kayak pisan kuih pengajian ngaji ada mayit yang pinggirku ya kuih pak akhirnya itu tetap ngaji itulah kematian gak peduli pak dimanapun tempat nyali kul li ummatin ajal nah orang mati itu kata rasulullah dimana dia diciptakan dari tanah mana dia mati disitu misalnya pak hadiri dia diciptakan dari tanah kalianyar mati ini kalianyar pinggir martabak kalau dia di kapas berarti diciptakan dari tanah kapas tapi ini selalu menjadi misterinya Allah tentang ajal tentang kematian itu selalu menjadi misteri Allah nah yuk kampaneku tergantung seneng apa kuih mati ada orang seneng sama sawah pak mati yuk neng sawah daud mati daud di babuti padi itu iya ada orang seneng sapi pak dikisik-kisik terus sapi ini roros di cek pak cetak mati seneng aneh sapi ada seneng mobil ya mati mobil ya itu terus makanya kita seneng apa makanya kita harus seneng dengan amal-amal soleh karena sewaktu-waktu mati kita harus dalam keadaan melakukan amal soleh kiai mati yang ini biasa di kediri itu viral di kediri itu viral karena apa pas wajh ceramah yang ini murah-murah kelentuk mati pak terus di ne di Jawa Tengah itu juga ada wajh wajh nanggap elektun njowoket ngini-ngini giblat telep mati pak kikarek sampeyan ketika kematian atau ajal itu telah datang maka tidak ada yang bisa mengundur dan tidak ada yang bisa memajukan semua sudah ditentukan dalam kod geraknya Allah bahwa kematian itu hanya hanya Allah sendiri yang tahu oraiso maju oraiso mundur mati dalam keadaan apa mati dalam keadaan apa hanya Allah yang tahu tapi banyak hadis yang menceritakan ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji seperti ini berarti insyaallah ilmu kita manfaat ketika ditakdirkan kita untuk bisa berdoa berarti doa kita itu diijabah dengan Allah makanya yang paling indah itu ya mengingat tentang kematian ada yang wakafabil mauti ibroh ada yang wakafabil mauti ngini-ngini cukup orang itu ngaji gak usah banyak-banyak mengingat mati cukup semua dosa yang dilakukan manusia itu sebab dia lupa tentang kematian seandainya manusia itu ingat tentang kematian dan dia yakin akan mati maka dia tidak akan pernah melakukan maksiat gak akan pernah melakukan dosa contoh sampai jadi kami itu di kasun di lobby di lobby di calon sekretaris di ini ini gini-gini bareng nyekel polpen pak mau tanda tangan ini kebayah tanda tangan mati berani mbak kira-kira gak berani berarti orang berani bermaksiat itu karena dia lupa bahwa dia akan mati mulanya ada cerita istri hal itu lucu setelah cerita bulat balik sampai paling seneng tentang kusya Allah yang mengabari wong api mati kalau kita diberitahu Allah api mati mesti wong tidak iwan itu sebenarnya tamunya Allah jadi orang kalau punya uban itu selalu dipanggil Allah antel maut antel maut antel maut orang yang sudah punya uban satu itu selalu bengok bengok uban ngomong terus antel maut antel maut kamu akan mati kamu akan mati kamu akan mati kuna ubannya satu dua tambah kerap wapi mati wapi mati telur tambah neman kerap mati 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 bismillahirrahmanirrahim maka ada seorang raja dia itu takut mati sehingga dia memerintahkan prajurit usia saya semakin tua saya tidak boleh mati terus bagaimana baginda raja aku akan membuat kerajaan kecil yang dijaga semua para penggawa kerajaan saya tidak boleh sakit harus ada dokter harus ada semua harus lengkap sehingga saya tidak mati tapi apa yang terjadi bertahun dia melakukan seperti itu bertahun-tahun dia melakukan seperti itu tiba-tiba ada seorang tamu orangnya lusuh pakaiannya kotor seperti orang gila itu siapa ditanya sama pasukan kerajaan ini ketika pasukan kerajaan baru menanya pasukannya sudah tergeletak mati belum sampai menyentuh tergeletak mati dan dia mengatakan aku adalah malaikat pati akhirnya raja keluar kamu malaikat pati iya akhirnya rajanya juga mati disitu sudah lah kematian itu pasti terjadi tapi banyak orang yang tidak mengimani bagaimana tidak mengimani dia percaya kalau yakin mati itu ada tapi pembalasan setelah mati dia tidak yakin sehingga amalnya di dunia itu tidak sama dengan apa yang dia yakini paham jadi penggawannya duduk kuburan tiap hari tahu ada orang mati tapi anehnya perbuatannya itu tidak mencerminkan kalau dia akan mati dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setelah kematian itu pasti ada tanggung jawab kalau kita lihat sejarah si roh para sohabat itu yang paling ditunggu itu adalah kematian orang sampai kanjeng Nabi Dawuh al-mautu jasrul yusilul habib ilal habib kematian itu satu jembatan untuk mengentarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain jadi matiku puwena bagi orang mu'min matiku puwena ketemu kanjeng Nabi ketemu amal ketemu konco-konco soleh ketemu apa yang kita lakukan enak pak matiku pak ini kok mau neng tau samban kok mau dilih rapat yang percaya ini samban adeng-adeng sih adeng-adeng sih adeng-adeng sih makanya ketika Saidina Khalid bin Walid mengatakan malam yang terindah malam pengantin baru ku adalah malam kematianku itu meyakini karena orang mu'min iku panggok ini suharga jadi kan yakin tau tempatnya di surga yakin yakin pasti yakin siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paksaan bukan karena materi bukan karena apapun karena dia hanya ingin bertauhid maka dia masuk surga lihat terus apa yang buat ini di seksa di seksa di seksa di seksa kubur kemarin kan sudah ada ayatnya ketika nanti kita mati kita akan sadar bahwa di dunia ini sangat sementara sekali bahkan hanya satu jam pitung puluh tahun sampai hidup di dunia itu ketika mengalami kubur aku urut mengalami dunia saya kuyo saja contoh yang paling logis ketika misalnya kita tidur nanti jam sembilan kita tidur bangun jam empat malam itu berapa jam berarti jam sembilan sampai jam empat berarti berapa jam tujuh tujuh jam sampai ngorok ler 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 ngorok ler 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 itu kuyo-kuyo sampai tidur berapa jam mimpinya itu berapa jam gak ada lima menit ngerti-ngerti digodaki pocong digodaki kuyo lima menit begitu juga 70 tahun kita hidup di dunia nanti kita di akhirat seperti satu jam kita di dunia itu dunia ini ini tempat kebahagiaan atau tempat ujian atau tempat kesengsaraan tergantung orangnya kan ujian orang di dunia itu di dunia itu enaknya apa coba sampan pikir yang alam dunia enaknya apa jajah nganten anyar nganten anyar pak penak sedino rongdino satu hari dua hari nikmat penganten baru dua minggu moro tua nyaprut loro pak ngaleh ngaleh itu widodarin dunia sampan nikah pak oleh widodari dunia mobil itu nikah penaknya klenteng loro nesa tiga rendeng pak laya wong jogotoku isu sampai matuk manggrib hanya sesuap nasi dikekno anak buju jajah penaknya neng di neng akhirat rasa jogotoku sampean orang buju cerewet gak ada istri cerewet gak ada mertua galak gak ada tetangga sirik semua di akhirat nikmat bagi orang mu'min makanya kenapa setiap umat ada ajal bagi orang mu'min untuk merasakan nikmat untuk menyempurnakan nikmat karena orang mu'min di dunia itu nikmatnya belum sempurna ya 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 ini ngalam dunia ya Allah pengen ngawi umah sampai di riwangi loro lambung ngawi umah mandasi umah tok tok nyicil saidek nyicil saidek ya Allah ini akhirat sampai ngaji seperti ini disana malaikat itu kerja bakti bangun rumah kita di surga kerja bakti ini masang gendeng masang masang gendeng ini yang ngajinya baru-baru itu paling kayak pundasi ini yang ngebur bareng kayak ngebur nah yang repot kayak ngeram sih ngeram terus mokel peraih gak ngaji lagi bareng di surga nanti mana rumahku lo wiram-raman enak di surga kita nanti gak usah kerja Allah sudah memberikan kita kebun madal basuri sebatas mata memandang uwena mulai penari sufi yang ginyir itu siapa jalaluddin ar-rumi itu mengibaratkan bahwa kematian itu sesuatu yang abadi dunia itu fana makanya dia puter-puter terus untuk mengetahui bahwa sebenarnya apa yang kita miliki di dunia ini akan sirna dan apa yang kita serahkan kepada Allah itu akan abadi coro nikmati wong mati bagi wong mu'min itu podo karun ngantai nanyar podo karun nikmati ngantai nanyar tapi di cerita-cerita hadis itu kok kelihatannya sakit sekali makanya ada seorang ulama itu ditanya saya cari tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa orang mu'min itu mati tidak sakit akhirnya dia mencari ayat khatam koran dia enggak menemukan ayat itu kemudian dia tidur lelah bermimpi bertemu dengan rasulullah salallahu alaihi wassalam lihatlah di surat yusuf di surat yusuf ternyata ketika dibaca ada pelayan pelayan siapa bujuni nabi zulaikok itu ketika zulaikok dianggap menyimpang oleh wanita-wanita di mesir saat itu apa yang terjadi mereka mengumpulkan istri-istri bejabat yang banyak disediakan pisau buah nabi yusuf suruh lewat apa yang terjadi ngiri siapel keliru ngiri si tangan tidak ada yang terasa begitu juga dengan kematian orang muslim walaupun nanti ketika sakrodul maut orang muslim ini seperti ditusuk atau ada senjata tapi orang muslim tidak merasakan sakitnya karena apa karena melihat jala jala karena melihat keagungannya Allah makanya banyak orang-orang mu'min mati kuguyu dunia itu tempat perantauan rumah kita itu surga rumah kita itu akhirat lah kita itu rumah kita Mayangkawis merantau di Kalimantan kiro-kiro pulang ke Mayangkawis seneng gak? seneng mau ngapa mulai ini omaya dewi tanah airnya dewi tanah air kita itu akhirat kita mau mati itu seneng karena apa? kembali ke asalnya kembali ke tanah air lah kok orang ini pergi ke Kalimantan gak mau pulang itu masalahnya pasti dua si ji gak dui sanggu tuku tiket gak punya bekal untuk pulang timbang ketelara-ketelara seneng konowai sing nomor dua dia punya kasus muh merkosa bujuni tanggani mbokopo jadi bagi orang yang tidak punya dua ini memang mulai seneng tuku tiket pesawat seneng bismillahirrahmanirrahim maka saya membaca sebuah kisah kalau gak salah ini kisahnya Hasan Basri kalau gak salah atau mungkin kisahnya imam-imam yang lain tapi ini sebagai iktibar saja ketika ibunya meninggal imam Hasan ini menangis pak tangisannya luar biasa ibunya meninggal itu dia menangis sampai sama ulama-ulama yang lain dibesihi kok kaya cah teka kamu itu seorang imam besar masa ditinggal mati oleh seorang ibu dan ibumu itu sudah ada alamat-alamat tanda penduduk surga kenapa engkau tangis mestinya ya biasa wah eh apa kata imam Hasan aku bukan menangisi karena kotak dirinya Allah aku berpisah dengan ibu aku menangisi diriku sendiri karena selama ini bertahun-tahun aku punya pintu surga yang ada di depanku hari ini pintu surga itu ditutup oleh Allah makanya yang punya ibu hari ini itu adalah pintu surga yang masih terbuka untuk kita layani dengan baik kalau nanti sewaktu-waktu mati berarti pintu surga itu masih sudah tertutup li kulli ummatin ajal setiap umat itu pasti punya jatah kapan dia mati ketika datang kematian untuk mereka maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar dan tidak ada yang bisa memajukan jadi mati makanya kematian itu bisa membuat syukur bisa meyakinkan iman bisa membuat kufur itu kufur hati-hati banyak orang tertipu dengan kematian makanya pernah tak cerita itu ada seorang pemuda yang benci sama setan saking bencinya itu dia munajat sama Allah kalau aku ketemu setan mau tak ginikan mau tak ginikan mau tak ginikan ya Allah pertemukan aku dengan setan akhirnya sama Allah dipertemukan betul dia dengan setan barang dipertemukan dengan setan apa yang terjadi kamu dendam sama saya itu saya salah apa salah saya apa kamu itu masih muda usia 18 tahun matimu masih lama orang tak lihat masih 90 tahun kamu mati usia 90 tahun sekarang baru 18 tahun percuma kamu ibadah kamu itu mabuk dulu lho masih pantas ngegeng-ngegeng dulu masih pantas nanti matimu kan 90 tahun nanti tobat di usia 40 sedangkan akhirnya setan ngaleh caki mikir kita ikut yoyoyo akhirnya mabuk pak mabuk ngegeng mabuk ngegeng mabuk ngegeng tabraan mati pak siapa yang menyangka bahwa kematian itu sangat jauh kematian itu sangat dekat di hadapan kita kematian itu sangat dekat dengan kita makanya orang-orang yang melakukan dosa itu orang yang tidak tahu bahwa dia akan mati kanji nabi muhammad selalu dihina selalu diprovokasi oleh orang-orang kafir untuk mendatangkan azab dengan segera tapi Allah selalu memberitahu kula amnikuli nafs sinaf awala dorran illa masya Allah tidak aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa baik dari manfaat atau manfaat kecuali dari apa yang telah Allah kehendaki ini yang sehingga sampai hari ini pun umat muhammad tidak didatangkan azab seperti umat-umat terdah dahulu sehingga Rasulullah nanti punya syafa'atul uzma yang insya Allah akan menolong kita bagi orang-orang yang suka bersolawat kepada kancing Nabi Allah seandainya datang pun azab dengan tiba-tiba apakah mereka beriman jawabannya tidak al-ana wakutukum tumbi tas takjilun al-ana itu maksudnya ketika orang kafir sudah mati hari ini hei orang kafir ketika kalian sudah mati inilah keadaan kalian yang minta untuk disegerakan jadi tas takjilun itu walaupun usia 90 tahun di dunia itu tidak lama itu termasuk tas takjilun cepet cepet saya itu loh di masjid setiap romantan itu ngitung pak tak hitungi kalong piro kalong piro yang berkurang siapa selalu jamaah itu ada yang berkurang pasti itu ini sekali ya sudah dua kemarin sampai 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 di masjid 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 oh ternyata begitulah tanah di mayangkawis ini pak saya mengasihkan betapa dulu ketika pulang itu dari pondok hegemoni maksudnya yang paling berperan di desa itu sabale bapak yang jumput ya sabale bapak ya pak sekarang ganti sawah ya digarap digarap anaknya digarap tetanggannya digarap uang liyo ternyata ya sebentar sekali durasi kita itu masjid caro wang bal-balan jiri mas taib 90 menit kita ini sekarang mungkin wispiro setengah mainan maksudnya sinjur tem ya oh ibaratnya kita hidup sudah asar sebentar lagi apa maghrib maghrib maksudnya harus satu hati bahwa kita harus sadar ternyata di dunia ini kita sifatnya hanya sementara maksudnya banyak petuah-petuah ulama orang itu membagi umur itu dalam beberapa fase masa 0-7 itu masa seneng-seneng bucah 7-28 tahun itu masa untuk tolak untuk mencari ilmu sampai 28 tahun itu terus dididik ilmu 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 28 tahun itu fase menikah maksudnya kenapa 25 tahun karena melebih 28 tahun itu jadi joker jokokera kalau bisa nikah itu ya maksimal 28 tahun kalau bisa tapi sunatullah nah 28 setelah 28 tahun punya istri itu fasenya dia mencari pekerjaan dan membantu maishahnya anak istri sampai usia 42 tahun kalau orang 42 tahun itu biasanya tidak semua biasanya yang kaya kelihatan kaya yang miskin kelihatan miskin jadi usia sampai 42 tahun sudah ya sudah samun bahwa umwoyo nambah paling titik bukan ini bukan hitungan bener ini fase secara umum bukan kaedah syariat bukan ini hanya fase umum agar kita ingat bahwa saatnya 42 tahun itu kalau usia kita 60 tahun berarti sudah karek piroin nah 42 tahun itu ibarat sampai usia 60 itu corowong wis waskito waskito itu kalau kamu kemerungsung dunia di usia itu ya itu kamu kalau kamu hatimu beneng ya itu kamu makanya saya pernah ditanya Pak Yai tambah tua kok moto tambah rapat yang jelas memang Allah menciptakan semakin tua orang matanya semakin tidak jelas untuk hatimu yang semakin terang kok kocom motoni hati kenapa diri ini semakin dilemahkan mata semakin rabut hati biar semakin terang pening kenapa tenaga semakin lemah biar kita semakin bersandar sama Allah orang kok Pak Yai jam setengah lorong Pak Yai gak bisa tidur tak cek ini bubedan terus darahku naik eh setengah dua malam gak bisa tidur tahajud itu Allah rindu kamu orang bu periksa terus yang bapak periksa terus nanti mata semakin rabun agar hati semakin bening terang tenaga semakin lemah agar kita semakin pasrah kepada Allah nanti enak makanya wali-wali diangkat mulai 40 luruh ada yang 40 ada yang petang puluh luruh ketemu Nabi Khidir ketemu mas umur petang 46 kok ketemu Nabi Khidir wah repot berarti hati penuh dengan kotoran kotoran dunia penuh dengan comberan kebusukan dunia Nabi